Intro Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MD Anto menghadir rapat koordinasi Staf Ahli Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan tema peningkatan peran Staf Ahli Kepala Daerah dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Jambi. Hadir Staf Ahli Kementerian dalam negeri bidang pemerintahan Suhajar Diantoro, Asisten Provinsi Jambi, dan para undangan lainnya. Suhajar Diantoro dalam kata sambutannya mengatakan tiga alasan perlunya keberadaan Staf Ahli pemerintahan daerah. Pertama, meningkatkan kompleksitas persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah harus transparan, responsif, dan partisipatif di dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, terbatasnya berbagai sumber daya yang menuntut penggunaan sumber daya tersebut secara bijak. Dengan perumusan kebijaksanaan yang akurat. Sekretaris Daerah mengatakan, untuk tugas dan fungsi Staf Ahli dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan kinerjanya. Karena Staf Ahli merupakan pejabat senior. Para Kepala Daerah mudah-mudahan ke depan, para Staf Ahli ini dapat dimanfaatkan dan dapat dimaksimalkan kinerjanya. Karena bagaimanapun juga, para Staf Ahli ini adalah para pejabat yang senior, yang pernah menduduki paling tidak Kepala Dinas atau Kepala Badan di masing-masing kabupaten dan kota. Artinya mereka sudah punya pengalaman lebih dari Kepala UBD yang ada sekarang. Nah kami di pemerintah Pursi Jambi, Alhamdulillah sejak rakor Staf Ahli Se-Indonesia yang dilaksanakan bulan November 2017 di Jawa Barat yang lalu, Staf Ahli sudah memanfaatkan tenaga Staf Ahli untuk duduk di tim anggaran. Dari Jambi, Nurani Ulansari, Teriberata TV, Salam Teriberata. Terima kasih sudah menonton!